Merasa hina atas maksiat dosa itu biasa, namun jangan sampai sebabkan malu berdoa. Jangan selalu ingin menyalahkan orang lain, karena dengannya kita buta kesalahan diri sendiri. Bila seseorang banyak melatih dan mengulang, terpaksa ataupun suka rela, dia pasti akan menguasai kahlian tertentu. Inilah namanya pembentukan kebiasaan. Belajar mencintai itu perlu waktu, belajar melupakan juga perlu waktu. Yang menarik bagi mata, belum tentu menyenangkan jiwa. Beri dirimu waktu untuk ketahui, bukan hanya apa yang engkau inginkan, tapi apa yang Allah kehendaki bagimu. Satu saat nanti, yakinlah engkau akan bersyukur telah mengambil keputusan yang tepat dengan taatmu. Bagiku lebih baik tangis kesedihanmu, daripada kelak tangis penyesalanmu. Menghasilkan satu karya yang berharga dimulai dengan menghargai karya orang lain. Manusia akan mati, generasi akan berganti, lalu cerita dan lisan apa yang akan kita warisi. Rindukan masa depan yang buatmu bersemangat dan masa lalu yang bisa menjadi pengingat, karena hidup hanya sesaat. Seringkali kita bermaksud baik namun malah disalahgunakan, terkadang perlu untuk paham yang tahu diri dan yang tidak. Hidup ini hanya sementara dan hanya sebentar, karenanya sampaikan kebenaran tanpa getar. Bukan dunia yang kita kejar namun keabadian surga, bersabarlah sebentar walau yang fana begitu menarik mata. Seolah-olah ibu rumah tangga pekerjaan tanpa perlu pengetahuan, padahal jadi ibu adalah pekerjaan sulit penuh tantangan. Tanda kemauan itu daya upaya, tanda tidak mau ialah berdalih. Muslimah sudah cantik sejak syahadatnya, lengkap keindahannya dengan ketaatannya. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada ada untungnya, bila cacianmu benar tidak menambah kemuliaanmu, bila cacianmu salah hancurlah kehormatanmu. Mencaci orang lain itu seperti meludah ke langit, tidak mengena kecuali ke wajah sendiri. Mengubah itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Tidak penting siapa yang memulai, yang penting siapa yang mengakhiri. Dengannya kau mungkin akan merasakan apa beda cinta ikhlas sejati dengan cinta nafsu yang hanya perlu pelampiasan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca, dan bersedia mendengar. Benci itu cinta yang meluap-luap tak ada penyalurannya, atau cinta yang tertunda balasannya. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Tak pernah merasa cukup adalah kelemahan dan kekuatan manusia, bila itu untuk ibadah beruntunglah kita bila untuk dunia matilah kita. Manfaatkan lidah masih bisa menyuarakan kebenaran, sebelum ia diam karena lilitan maksiat di hari pembangkitan. Cinta datang karena terbiasa, cinta pergi karena terbiasa. Musibah dari pujian adalah ujian keikhlasan, sedang cobaan dari celahan adalah ujian kesabaran. Kalau bisnis jangan emosi, kalau emosi jangan bisnis. Menyalahkan tidak membebaskanmu dari kesalahan. Berhijab tidak lantas membuatmu jadi baik, namun sudah jelas membuatmu lebih baik. Terus menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Niat berbuat baik itu sudah setengah kebaikan, tinggal disempurnakan dengan perbuatan. Melanggar aturan untuk menyampaikan kebenaran sama saja dengan taat pada peraturan yang salah. Yang bijak mencari kebenaran dari nasihat, yang bebal mencari kesalahan dari penasihat. Kita dilahirkan tanpa ada membawa sesuatu, jangan sampai pula tidak meninggalkan sesuatu. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Uang tidak bisa membeli ketaatan dan kepatuhan anak atas waktu ibunya, bukan kantor yang punya namun anak lebih berhak.